hai 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 guys kembali lagi di channel two brothers KMS kali ini kita akan melakukan sedikit modifikasi untuk motor Yamaha N-Max yang mana kita akan melakukan pengecetan pada bagian tutup bodi samping cover lampu rating velg potong BH dan menambahkan sedikit aksesoris pada bagian shockbacker lampu-lampu windshield dan beberapa komponen kecil lainnya Oke langsung saja kita mulai dengan proses pengecetan kita mulai dengan mengecat velg dan tutup bodi samping seperti biasa kita bersihkan dahulu komponennya akan kita cat kemudian kita amplas merata dan benar-benar merata agar hasil catnya bagus setelah proses pengamplasan selesai lalu kita bersihkan dan bilas bersih dengan air bersih lanjut ke tutup bodi samping ini sama ya guys prosesnya sama seperti pembersihan velg tadi pengamplasannya pokoknya sama kita skip aja bagian ini Oke kita langsung saja ke proses pengecetan pengecetan ini tidak menggunakan epoxy ya guys karena ini kualitasnya biasa bayarnya juga yang tidak mahal-mahal amat jadi tidak usah pakai epoxy cover lampu ratingnya kita cat warna hitam glossy karena yang minta biar motornya jadi elegan kita pakai yang hitam glossy perbadiuannya sama warna putih setelah semua komponen yang dicat hitam selesai kita lanjut proses finishing atau clear clearnya tetap ya guys pakai yang bagus dan aplikasinya sampai dua lapis biar awet sekarang kita lanjut cat velg velgnya mau dicat warna coklat titanium ini juga tanpa Foxy ya guys kita langsung saja tembak menggunakan cat warna titanium coklat dan ini aplikasinya bisa sampai tiga kali karena catnya tipis-tipis dan biar lebih awet cat lagi karena tanpa Foxy setelah cat sudah merata kita langsung saja tembak dengan menggunakan clear atau finishing ini aplikasinya cukup dua kali saja tipis-tipis aja guys biar clearnya tidak meleleh karena ngecatnya kita sudah terlalu sore kita biarkan sampai besok agar keringnya merata oke guys catnya sudah selesai sudah kering juga mari kita pasang pada motornya pasang velgnya lupa di video-in guys jadi kita lanjut aja pada proses pemasangan part-part racing lainnya seperti kenapa ini pasang cover speedometer nya hati-hati ya guys biar catnya tidak lecet selamat menikmati 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax untuk pemasangan wind seal bautnya jangan terlalu kencang ya guys nanti wind sealnya bisa pecah sub indo by broth3rmax oke guys perakitan sudah selesai sekarang kita lihat detailnya gimana guys kinclong gak sih ini kinclong sih keliatannya sub indo by broth3rmax cukup sekian video ini kami buat semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen and subscribe thanks ya guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.